Pemirsa ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur masih berdesak-desakan di pasar tradisional. Sementara di Badung, Bali lebih dari seribu warga antusias jalani rapitas. Ribuan pengunjung dan pedagang pasar di Bojonegoro ini berbaur. Tak memindahkan physical distancing, bahkan ada juga yang masih tak mengenakan masker. Padahal pasar induk kota Bojonegoro merupakan salah satu klaster penyebaran virus corona setelah ditemukan 13 pedagang yang positif COVID-19. Pemerintah setempat sudah berusaha menetapkan protokol kesehatan dengan memberi garis pembatas untuk mengatur jarak setiap pedagang serta jam operasional pedagang juga dibatasi hingga pukul 8 pagi. Namun sia-sia saja. Hingga saat ini total ada 8 pasar tradisional yang diajukan rapitas dan ditemukan 200 pedagang yang reaktif sementara 13 pedagang dinyatakan positif setelah swab test. Salah satu sumpah penyandang dari Kabupaten Bojonegoro. Begitu di pasar tradisional kami menemukan yang positif kemudian MD kami lakukan trekking. Trekking itulah yang kami lakukan sehingga cepat untuk memutus mata-ratai dan maka per hari ini di DMK Bojonegoro ada 11 pasar kabupaten dan ada 70 pasar desa itu masuk dalam daftar list untuk kami lakukan trekking. Sementara itu rapitas di Desa Wordi Buwana, Badung, Bali disambut antusiasme warga. Lebih dari seribu warga mengikuti rapitas masal di tiga pos yaitu Wantilan Pura Puseh, Wantilan Pura Dalam, dan Wantilan Pura Prajapati. Selain itu petugas juga melakukan penyisiran atau rapitas secara mobiling terhadap 25 warga yang tak bisa datang langsung ke lokasi tes masal. Dari keseluruhan 1021 warga yang mengikuti rapitas masal ditemukan 18 warga banjar Sayan Baleran yang reaktif. Rapit kedua ini akan memperlihatkan seperti itu sehingga nanti kami lebih terarah dalam penanganannya. Tentu konsentrasi khusus untuk daerah sini. Kita sudah berkonsensi dengan pihak Satgas Gotoroyong, relawan dari desa dinas untuk selalu bahu-membahu, terutama menelusuri apa keadaan dari warga yang belum sama sekali dilakukan screening. Warga yang reaktif selanjutnya dibawa menuju RSD Mangusada, Badung untuk menjalani tes swab dan untuk sementara akan ditempatkan di tempat karantina atau rumah singgah yang telah disiapkan di kawasan Kuta, Badung. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan Badung, Bali, Tim Deputan AINews melaporkan.